Istilahnya kalau di streaming bawah itu link haram, jadi link yang isinya tuh komentator-komentator Arab yang yalah yalah gitu Jangan ga studio, jangan ga studio, nanti linknya di take down, nanti linknya di take down gitu Aku yang kayak nggak, nggak, aku nggak jaga hari ini gitu Halo smart people semuanya, selamat datang kembali di podcast Ngobrol Delete, Ngobrolin Digital Lifestyle Teman-teman perkenalkan, nama aku Arsya, aku adalah asisten peneliti di community outreach CFDS Mungkin ada teman-teman yang bisa jadi mengenal mukaku, wajahku dari episode sebelumnya Atau mungkin ada yang baru pertama kali nih lihat aku Jadi mulai sekarang aku diminta untuk menggantikan mas Karim yang memutuskan untuk pensiun ya smart people Dari tugasnya sebagai host podcast Jadi untuk waktu yang belum ditentukan, aku akan menjadi host podcast Jadi semoga teman-teman ga akan bosan melihat mukaku Oke jadi pada episode kali ini teman-teman, kita sudah kedatangan tamu spesial Ini ada mas Iradat Wirid, beliau adalah sekretari eksekutif ya Eh, deputi sekretari eksekutif dari CFDS Maaf guys, nervous bos saya soalnya Nah, mas Adat ini adalah seorang penikmat bola ya mas ya? Ya, ya penikmat bola Oke, seorang penikmat bola Mungkin mas Adat boleh perkenalan lagi ke teman-teman Smart People menyapa teman-teman Ya, halo aku Adat Sekretaris, deputi sekretaris eksekutif di CFDS Jadi lupa juga ini Deputi sekretaris eksekutif Dan role-nya sebenarnya ngelola CFDS sih Dan ini udah ke episode keberapa ya mungkin teman-teman nonton aku dari berbagai macam pembahasan juga Oke, jadi mungkin Smart People paham ya kenapa saya sedikit gugup Jadi mohon maaf kalau ada typo-typo nanti di episode ini ya Oke, jadi pada hari ini mas Adat Saya tuh pengen ngobrolin soal bola Oke Oke, ini disclaimer dulu ya kepada para Smart People dan juga kepada mas Adat Saya ini tidak identify sebagai seorang penikmat bola Oke, nggak pernah nonton bola berarti? Bukannya nggak pernah sih Jarang Tapi iya betul, jarang Bahkan pernah ada suatu waktu saya termasuk orang yang kurang suka Maaf, jangan cancel saya Saya termasuk kurang suka Karena ngeliatnya Aduh ini bola nih nggak paham lah keseruannya dimana Lekas 90 menit cuma nungguin orang ngegoolin Nggak gol-gol kadang-kadang kosom-kosom kayak Ah ini nggak ada serunya gitu Belum lagi nanti kalau ada fans yang berantem-berantem gitu Aduh, tanpa males Situ Jadi saya ini bukan penggemar sepak bola Tanah air Tapi belakangan ini sepak bola tanah air kita kan lagi naik daun ya Lagi naik daun di bawah Coach Shin Taeyong Untuk Timnas ya Untuk Timnas ya Ya, Timnas terutama nih Nah, dengan meroketnya teman-teman dari Timnas juga Semakin banyak teman-teman masyarakat yang kemudian tertarik untuk menonton nih Termasuk saya Termasuk saya, saya jadi apa sih ini kok rame banget di tiktok apa segala macem Semua orang ngomongin Timnas Ngomongin Shin Taeyong Saya juga jadi penasaran Ada apa sih emangnya dengan Timnas dan segala macemnya Nah, ternyata saya lihat ketika orang pengen nonton bola Itu ternyata ada dua opsi nih Entah mau streaming legal Oke Atau mau streaming secara ilegal Oke Oke Nah, kalau Mas Adat sendiri nih gimana nih Mas? Mas Adat tim streaming yang mana? Iya mungkin setelah sekian tahun ya bekerja gitu ya Jadi dan mengikuti isu soal hak cipta dan lain-lain ya Kalau aku pribadi sebenarnya pada akhirnya menonton yang legal Karena satu lebih pasti ya kualitas dan lain-lainnya Karena kan makin dewasa seseorang tuh pasti dicari kualitasnya kan ketimbang sekedar nonton gitu Dan sekarang lebih enak karena platformnya juga tersedia banyak Dulu tuh aku inget banget ya ini mungkin tidak hanya sepak bola ya Contoh paling gampang tuh misalnya kita menonton basket waktu jaman dulu Itu yang bisa di Gak ada channel atau gak ada platform lokal yang bisa nyari Jadi harus pakai VPN Harus subscribe NBA Pass yang mereka punya Itu agak ribet lah di Indonesia Harus pakai kartu kredit dan lain-lain Nah sekarang tuh kenapa aku juga akhirnya nonton streaming bola dari yang legal Karena sangat mudah bisa nonton per minggu Itu bahkan per pertanding per day itu kayaknya ada deh paket yang per day Jadi kalau kamu nonton di hari itu aja bisa Di hari itu kamu dapat akses untuk 24 jam Atau nontonnya langsung satu musim yang lebih murah kalau dihitung secara keseluruhan gitu Kamu bisa dapat tayangan macam-macam Jadi kalau aku pribadi lebih nyaman sekarang lebih nyaman nonton legal Dan kalau dulu sempat ada fase dimana nonton legal Terus kalau legal yang gak ada siarannya Itu nyari yang link-link Istilahnya kalau di streaming bola itu link haram Link haram oke Jadi link yang isinya tuh komentator-komentator Arab Yang yalah yalah gitu-gitu Atau beberapa bahasa-bahasa lain yang gak kita mengerti Karena kan itu memang dirilai dari Dari apa tayangan-tayangan yang resmi sebenarnya Terus dioper ke Ke tayangan-tayangan yang dinikmati secara publik lah Twitter sering banget banyak yang nyedia Tapi sering sekali juga di takedown Pada akhirnya ya dulu kombinasi Kalau ada pertandingannya nonton yang di legal Kalau gak muncul ya baru cari yang link haram Tapi kalau sekarang aku lebih memilih gak nonton sih Kalau gak yang legal Karena gak enak juga nonton tuh tersendat-sendat gitu Karena kalau yang link itu kan Kalau bermasalah ya udah dia berhenti di tengah jalan gitu Jadi kadang-kadang kalau nonton timnas tuh yang jadi kendala Misalnya nyari link Kan sebenarnya kalau pertandingan timnas ya Tadi harusnya bilang kenapa Kenapa sangat populer ya Di publik soal streamnya Karena sekarang Karena ada kewajiban Bukan ada kewajiban sih sebenarnya Broadcaster yang di Indonesia itu menyiarkan di saluran udara free Free to air Jadi FTA namanya Ya itu kita nikmati namanya TV digital Ada TV antena Itu tuh disiarin sama beberapa platform Eh beberapa stasiun TV Kalau sekarang timnas tuh dipegang sama RCTI misalnya gitu Apa MNC group lah Dia bisa di MNC bisa di RCTI gitu Nah tapi mereka juga punya yang aplikasi Karena di beberapa daerah Itu kan gak masuk tuh TV digital dan lain-lain Jadi mereka gak bisa nonton gratis Jadi nontonnya via aplikasi Yang namanya RCTI plus Kalau di timnas Tapi itu harus bayar Nah yang jadi masalah kadang-kadang Yang disiarin di TV digital Dengan yang disiarin di streaming Yang di aplikasi Itu gap waktunya lumayan Jadi ada sekitar 20 detik Jadi kamu bisa bayangin Kalau aku nonton di RCTI plus Terus ada tetanggaku yang nonton Yang di TV biasa Ini udah triagol duluan 10 detik sebelum yang di streaming Nah itu tuh jadi kendala bagi banyak orang Oke Di Indonesia Streamingnya tuh gak se up to date Yang TV biasa TV digital Sedangkan kalau di luar negeri Itu sama semua Semuanya TV berbayar Gak ada Jadi kayak kalau di sini Kayak langgan Transvision Langgan Indovision gitu Baru bisa nonton pertandingannya Nah itu tuh Jadi pro cons nya sebenarnya nonton streaming bola Terutama timnas Nah kenapa jadi sangat populer Karena masih dinikmati di free to air Di channel-channel TV yang gratis Tidak mesti berbayar Jadi orang nonton timnas tadi malam misalnya Atau beberapa waktu belakangan misalnya Ya bisa nonton melalui TV biasa Tinggal pasang antena TV digital Kalau sekarang udah pada TV digital ya Karena TV yang itu udah di nonaktifkan Ya udah tinggal nonton Terus asal dapet sinyalnya udah bisa nonton gratis gitu Di TV biasa gitu Sedangkan kalau misalnya yang di daerah-daerah Ya nontonnya harus yang streaming bola Dan itu menurutku Transformasi yang menarik sih ya Nanti lama-lama menurutku Akan berbayar semua sih Bahkan yang nonton di TV pun Lama-lama akan berbayar semua Ini soal edukasi aja sih sebenarnya gitu Oh kalau ngeliat di teman-teman aku nih ya Sepantaran lah mahasiswa-mahasiswa ini Udah jarang banget Mas yang nonton TV itu Udah hampir nggak ada yang buka TV Nah itu menarik tuh Nah semuanya tuh pasti Kalau udah mau ada pertandingan nih Terutama timnas-timnas ya Pasti tuh di grup udah gini Ini kan infolinknya mana kan Infolinknya dan segala macemnya gitu Aku melihat kebanyakan temen-temenku Tapi ya mungkin ini Ini ngekos ya Anak-anak ngekos ya Iya betul Masuk akal Karena jarang ada di kosan yang mungkin Sedia TV ya Iya Nah nih temen-temenku ini Kemudian minta infolink-info link Dan segala macem Terus biasanya nggak ada ini Bisa jadi nobar pada dimana Entah Maybe di kampus ada yang ada yang nobar Atau dikosnya siapa Di kontrakannya siapa Dan segala macem Mereka ada yang nobar dan segala macem ya Cuma nih aku lihat nih Mereka tetep aksesnya tuh melalui Saluran-saluran ilegal Iya 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 Nah ini aku kembali lagi Sebagai seseorang yang tidak begitu paham ya Iya 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 Soal menonton bola antus kiasma dari Menonton timnas dan menonton bola gitu Menurut mas Zadid kenapa sih Orang-orang ada orang-orang Yang prefer untuk streaming lewat Saluran-saluran yang tidak resmi Itu proses sih menurutku Karena orang menonton televisi Untuk menonton pertandingan sepak bola Dari dulu ya saya Yang paling populer di Indonesia itu kan Sebenarnya Liga Inggris ya Liga Inggris itu salah satu liga dengan Apa License broadcast untuk disiarkan Jadi kalau misalnya kita mau nonton Negara kita ada Mau nonton Liga Inggris Itu kan aksesnya dikasih ke salah satu perusahaan di Indonesia Nah Liga Inggris itu paling mahal di dunia Dia pendapatannya untuk nyiarin pertandingan selama satu musim Itu pendapatan mereka tuh bisa kayak 3 triliunan gitu Untuk memberikan siaran pertandingan KMU lawan Arsenal Seluruh pertandingan dalam satu musim Itu total nilai kontraknya 3 triliun Kalau dikompilasi semua negara Rupiah ini? 3 triliun rupiah Kurang lebih segitulah per musimnya Setiap musimnya tuh bayangin aja Nah duit itu nanti dibagi ke klub-klub Untuk beli pemain dan lain-lain Yang peringkatnya paling tinggi Dia dapat paling gede di akhir musim gitu Gitu lah kira-kira Nah itu kan harus dijaga ya sebenarnya Makanya waktu itu Sebenarnya Pak Erik Thohir bilang Sepak bola itu bukan lagi sport Jadi kalau kamu memandang olahraga Itu kan ada dua ya Sebagai olahraga sport Atau sebagai industri Oke Nah yang mana nih yang mau dipilih Sepak bola itu sekarang rata-rata udah jadi industri Indikatornya mana? Orang beli sepatu bola kalau mau main bola Itu makin banyak variasi sepatu bolanya Orang beli jersey dipakai sehari-hari Bukan untuk main bola lagi Nah itu udah industri banget Ketiga soal nonton bolanya Dulu kita bisa nonton Liga Inggris yang aku bilang Harganya 3 triliun sekarang itu Dengan gratis di channel-channel TV TV rumahan SCTV, RCTI, Indosier dan lain-lain Mereka yang ngebayarin Mereka yang ngebebanin Ngebebanin pembayarannya Itu ke sponsor Jadi mereka nyari sponsor untuk itu Misalnya kayak Apa namanya Suplemen olahraga Bayarin ini selama setahun Totalnya misalnya 200 miliar gitu Tapi dia jadi sponsor utama Jadi masyarakat nggak perlu bayar Yang bayar jadi sponsornya Nah makin tinggi harga License-nya kan udah nggak kekejar tuh Otomatis mereka harus cari cara gimana Supaya yang nanggung beban pembayaran ini Itu masyarakat Masyarakat Alas kita Nah supaya industri nya jalan Kita juga harus bayar Setiap bulannya mungkin 50 ribu aja Bagi kita kecil Tapi bayangin kalau 50 ribu itu Ada 1 juta orang di Indonesia yang nonton Udah berapa miliar tuh Itu baru dari Indonesia Belum dari yang lain Jadi ibaratnya streaming bola itu Kenapa ada yang suka Dan ada yang belum terbiasa Karena menurutku belum terbudaya aja Tapi percayalah Ini sama kayak orang nonton Netflix gitu Sekarang kayaknya Kalau disurvey mungkin orang lebih nyaman Langganan Netflix langsung Atau tayangan-tayangan streaming langsung Ketimbang dia cari-cari Kopian Ya mungkin ada beberapa Tapi trennya itu ke berbayar Kenapa? Karena orang udah mikir Kualitasnya pengen yang bagus Pengen lebih cepet Pengen lebih pasti aplikasinya dan lain-lain Nah kalau yang belum menurutku fase aja Nanti suatu saat ketika dia bekerja Dan mendapatkan pendapatan yang lebih cukup Menurutku dia akan memilih untuk Langganan seperti itu Karena apa? Karena satu kualitas lebih bagus Kedua ada ancaman hukumnya juga Syah Kalau nonton streaming bola Sebenarnya ada link-link ilegal Itu bisa kena Karena ini dilindungi hak cipta kan Hak siar Hak siar yang dimiliki di Indonesia itu Dilindungi sama peraturan hukum Indonesia Makanya kalau Piala Dunia tuh Ada nobar-nobar yang resmi Ah yang harus ada izinnya Harus ada izinnya Kenapa? Karena si yang penyelenggaranya ini Nimbayar ke si pemilik hak siar Gitu Jadi kalau Piala Dunia Seperti pertandingannya Jadi pemilik hak siarnya ini Cafe-cafe ini Nimbayar ke pemilik hak siarnya Kalau nggak dia bisa didatengin sama polisi Karena di Indonesia udah resmi Kayak gini Bahkan untuk penggunaan logo dan lain-lain Itu nggak boleh Jadi Ada unsur hukumnya juga disitu Makanya Teman-teman yang terbiasa nonton link ilegal Itu juga harus hati-hati Kalau dibiasakan gitu Karena di negara-negara lain Itu bisa ditangkap gitu Meskipun ya mungkin Nggak langsung gitu ya Tapi ada prosesnya kayak gitu Dan juga Dulu pernah ada kasus ya Soal streaming ilegal ini Streaming ada salah satu Penyedia jasa link Tontonan ilegal begini Untuk pertandingan-pertandingan olahraga Kalau nggak salah bahasnya di Italia Itu ditangkap sama Interpol Karena dia penghasilannya Ternyata per bulan bisa puluhan 400 miliar Karena dia mengambil ini Siapa yang nuntut Ya perusahaan-perusahaan Broadcasting ini Yang udah bayar 3 triliun ke IPL Udah bayar ke Ilga Inggris Udah bayar ke negara-negara Mereka nggak mau dong Aku udah bayar 3 triliun kok Kamu enak-enak nyebarin video Apa namanya Siaranku gitu Makanya sekarang protektif banget Kalau kamu Dulu tuh bisa Misalnya kamu buka aplikasi Siaran sepak bola ya Contoh lah Entah mola atau video Kamu reshare ke Kamu kayak Nontonin di Apa kayak di Zoom gitu Kamu tampil dulu Itu bisa Dulu bisa Karena nggak ada locknya Nggak ada sistem locknya Tapi sekarang Nggak bisa udah Karena udah ada sistemnya Ngaitin antara Zoom Dengan kerja sama-sama Dari Zoom ke Si penyiarnya Jadi dia ada kayak Semacam security Apa ya Kayak fitur security nya Ketika kamu kesana Layarnya jadi hitam Ada suaranya Tapi layarnya hitam Jadi nggak bakal bisa ditonton Itu juga di Discord Kayak di berbagai macam Platform lain Dan menurutku Itu adalah Perkembangan zaman Soal bagaimana kita menghargai Industri sepak bola nya Dan ini Semuanya Sebenarnya berawal dari Amerika Kalau menurutku Jadi Amerika yang mengawali Model-model industri Kayak gini di Pertandingan Tinju Jadi dulu Kalau kita Nah kita kan sering tuh nonton Tinju ya Hari Senin Eh minggu biasanya tuh Ada pertandingan Tinju yang Live di RCTI dan lain-lain Itu di Amerika dulu Dijual pay-per-view namanya Jadi kamu Membeli pertandingan itu Pertandingannya kamu tonton Jadi misalnya Kamu punya TV ya di rumah Berlangganan Apa TV berbayar gitu Nah di hari itu Akan ada pertandingan Mohd Ali lawan Joe Frazier Atau siapapun yang misalnya gitu Nanti di jam itu Nggak nyala tuh TV mu Kecuali kamu bayar Pay-per-view namanya Oke Selama beberapa jam pertandingan itu Itu murah Mungkin 10 dollaran gitu kali Jadi setiap pertandingan Baru kamu bisa dapat Akses khusus untuk Kayak eksklusif gitu Kalau kamu nonton yang ini Kamu bayar Nah itu di Amerika tuh sangat Sukses HBO dulu salah satu yang Promotor yang paling gedenya Sampai sekarang Itu dipakai di UFC Kalau Akses tahu 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 Untuk bisa terus Makanya Ketika ada streaming-streaming ilegal Mereka tuh berupaya untuk Memberantas terus Meskipun Kayaknya ya Mayoritas pengguna itu Adalah negara-negara Berkembang ya Bukan negara-negara yang udah major ya Secara Secara Termasuk salah satunya Yang paling banyak Indonesia gitu Karena Ya pendapatan kita Kembali lagi ke basic Soal kemiskinan dan lain-lain Pendapatan kita tuh gak setara Untuk berlangganan seperti itu Sekarang coba deh Kayak video Untuk nonton Satu musim Liga Beberapa Liga di Eropa Itu satu musim 800 ribu Kitanya Kalau Perbulan berarti Bagi 12 ya Bagi 10 aja 80 ribu ya Bagi 12 mungkin sekitar 70 ribu 60 ribu gitu ya Perbulan Kan gak banyak orang yang mau Merelakan 60 ribu perbulan Untuk nonton pertandingan sepak bola Untuk langganan gitu ya Betul Maksudnya itu bisa buat makan Berapa kali gitu Hitungannya Ada hal-hal lebih penting ya Kalau mereka pakai duitnya nih Betul Nah belum terbiasa Makanya menurutku Kalau peningkatan Pendapatannya Makin lama makin bagus misalnya Ya menurutku Konsep streaming bola itu Yang legal Menurutku Aku support banget Karena Ya lebih nyaman aja Lebih enak gitu Tapi kalau Aku mewajarkan Bukan mewajarkan ya Mungkin memahami lah Kenapa teman-teman yang mahasiswa Itu enggak Enggak bisa Belum bisa Karena mungkin masih pas-pasan Uang jajahnya Realistis aja Asal itu enggak di Enggak dimonetize ya Jadi dia enggak menyiarkan lagi Terus nyari orang Untuk bayar linknya Dan lain-lain Kalau gak sampai pada level itu Menurutku masih Ya udahlah Itu pelanggaran Tapi Ya Ya gimana ya Maksudnya Masa transisi Iya Kalau aku sih mending gak nonton Mendingan Pilihannya Kalau emang gak bisa nonton Atau cari no bar Itu lebih banyak Sekarang ada no bar terus kok Dimana-mana gitu Jadi ngomong-ngomong soal pemberantasan Sebetulnya nih Aku nih pernah menjadi Salah satu orang Yang memberantas Link-link ilegal itu Gimana itu ceritanya Jadi Mungkin aku dua Berapa tahun lalu ya Mungkin dua tahunan lalu gitu ya Aku sempet magang Di salah satu platform OTT lah Platform streaming Yang melakukan streaming Oke oke Yang resmi ya Yang resmi ini Kita tidak usah sebut-sebut merek ya Para smart people Nah Pas aku magang disitu Aku masuk ke divisinya mereka Yang judulnya adalah Anti piracy Oke Gitu Dan disitu kerjaanku adalah Setiap ada streaming olahraga apapun Kerjaanku ya udah Aku mantengin Pas lagi streaming Habis itu Nge-take down-take down link Gitu Jadi modelnya Kita biasanya ada beberapa tim gitu Pas lagi Pertandingannya mulai Kita ada beberapa tim Nanti sudah dibagi Satu handle Facebook Satu handle Twitter Satu handle TikTok Pokoknya Semua mesos-mesos itu Dan juga web Nah terus kemudian ya udah Kerjaannya adalah Searching keyword-keyword gitu Keyword ini Indonesia versus ini Capa versus ini Link live dan segala macam Terus itu Report Report Nah itu Waktu aku lagi magang sih Itu kan 6 bulan tuh Musuh bersama Aku menjadi 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 musuh bersama Temen-temen Jadi Jadi intelligent Jadi intel di dalam grup-grup yang menyebarin Temen-temenku Kalau misalkan aku Itu kan remote ya kerjanya Jadi misalkan lagi ke tempat bareng temen-temenku gitu Pas mereka tau nih misalkan lagi dapat pertandingan Langsung bilang Jangan ke studio Jangan ke studio Jangan ke studio Nanti linknya di take down Nanti linknya di take down Aku yang kayak Enggak Aku gak jaga hari ini Tapi menarik kan Berarti itu kasus real kan Memang salah satu gangguan terbesarnya Berarti banyak Berarti banyak Berapa rahsia Biasanya Yang di take down Dalam satu waktu Berapa jam Itu Harusnya ketahuan platformnya Karena yang nyarin cuma itu Nah itu semuanya gitu Jadi kita bisa rutin banget Itu kalau misalkan Pertandingannya tuh Yang istilahnya High profile Atau apa yang fansnya banyak Atau apa gitu Wah Itu linknya Satu Satu Sosmed aja Bisa Lebih dari seratus Satu Satu sosmed Seratus Sebaran Linknya Dan itu Misalkan udah di take down Mereka nonggol lagi Nonggol lagi gitu Nah cuman Yang menarik nih Karena aku jadi Ini kan Aku jadi Of course aku jadi melihat Biasanya bentukannya seperti apa Streaming ilegal Yang menarik nih biasanya Mungkin kita agak Nyeleweng dikit aja Biasanya Yang nge-streaming itu adalah Platform-platform Slot Oke Atau judul Nah ini menarik tuh Di situ gitu Terus nanti mereka Nanti yang kayak Silahkan masuk grup WhatsApp ya Untuk taruhan Apa Yang kayak gitu-gitu tuh Nanti biasanya kayak gitu Nah Menurut Mas Adat sendiri Apakah ada Ada resiko Entah dari sisi manapun Mungkin dari Keamanan data Atau cyber security Atau apapun itu Bagi teman-teman kita Yang masih Sering Melakukan streaming ilegal Ya itu Itu juga salah satu poin yang menurutku Kenapa aku udah gak mau lagi nonton Yang ilegal Satu Popupnya banyak banget Sekaligak klik itu kan banyak banget popup-popupnya gitu munculannya Dan Kedua Ini juga informasi yang aku tahu ya Bahwa sebenarnya Platform-platform streaming itu Ini kalau di luar negeri Itu gak pernah masalah sama Judi online Maksudnya mereka gak masalah ada judi online Karena di beberapa negara itu legal kan Apa namanya Betting itu Betting online itu kan entertain bagi mereka Tapi yang jadi masalah adalah Ketika misalnya Betting online ini mempromosikan Tayangan streaming ilegalnya Nah itu biasanya kena tuh Kalau di luar negeri Si Kalau di Indonesia kan judi online nya gak boleh Jadi di takedown website karena ada judi online nya Di luar negeri judi online nya boleh Tapi dia nayangin Jadi ada list pertandingan Ada list pertandingannya berapa Taruhannya berapa Tapi ada link nya Link pertandingan Yang bahkan tidak resmi tapi ilegal Nah itu biasanya dia di takedown Dia kena Bisa di kasusin juga kalau di negara Negara-negara tertentu Nah Ancamannya Kalau menggunakan streaming Streaming-streaming yang kayak gitu Tentu saja Karena dia memang Kamu bayangin Apa keuntungan yang bisa didapat Dari penyebaran seperti itu Bagi isi yang nyebarin ya Satu Gak ada pasti Kalau mereka gak memasang Link-link ads Link-link ads yang Kalau kamu sekali klik dia akan kebuka banyak Nah per beberapa kali kliknya itu Mereka akan mendapatkan duit sebenarnya Nanti bisa ke Paypal Atau ke Ke cash cash yang lain lah Sekarang crypto juga ada Jadi mereka tuh lagi Ngumpulin uang dari klik-klik kita sebenarnya Kedua Bisa aja itu phishing juga Phishing juga Oke Nah dimana ketika kita ngeklik itu Nanti tiba-tiba menyerupai Satu bentuk sosial media dan lain-lain Kita login Ternyata itu Interface palsu dari websitenya Akun-akun kita diretas Makanya Kadang ya ketika ada isu Aduh akunku dihack Akunku diretas Akun IG dan lain-lain diretas Jangan-jangan pernah-pernah melakukan Mengklik link-link yang Berbau seperti itu Salah satunya dari link Ilegal Streaming ilegal Yang pasti itu aku yakin Mereka menyediakan itu Tidak dengan cuma-cuma Mungkin kelihatannya kayak Ini gratis nih gitu Linknya gratis Tapi ada sesuatu yang kita lakukan Untuk memastikan bahwa Dia juga dapat pengedapatan dari situ Sekarang bahkan Ada beberapa platform donasi Yang mereka cantumin disitu Jadi kayak Kalau mau donasi untuk saya Nanti klik Web ini ya Nanti Pada nyumbang 10 ribu 20 ribu Gitu-gitu kan kecil ya Bayangin kalau yang nonton 100 ribu Kan itu berapa tuh udah 100 ribu kali Kali 10 ribu aja udah Banyak banget Udah puluhan juta Dan dia melakukan itu dengan gratis Makanya aku Ya aku tahu Sangat bisa memahami Kesalahan platform Karena Bayangin Peluang uang mereka Yang mereka bayarkan ke Si Pemberi license Itu Disebarluaskan seperti itu aja Nah untuk publik Ya itu tadi hati-hati Karena ya Potensi-potensi Pertasan HP Potensi-potensi fishing Potensi-potensi keamanan data Itu sangat-sangat berbahaya Ketika kita masuk ke website-website yang Ilegal seperti itu Tidak ada yang gratis Tidak ada makan siang yang gratis Betul Kecuali nanti Jamannya Prabowo ada Waduh Tapi tidak ada So far tidak ada makan siang yang gratis Jadi kalau ketika kamu Menikmati Mengalui streaming online Streaming bola yang legal Ya kamu harus bayar Ya kamu mendapatkan kualitasnya Tapi kalau kamu di streaming yang Gratis Kemungkinan besar ada sesuatu yang harus kamu klik banyak Di tengah-tengah terganggu Kemudian bisa jadi Data pribadi kita Juga bisa Diretas ya Dalam beberapa model Jadi jangan heran Kalau Akun-akun kalian Tiba-tiba Kok akunku Ilang gitu Atau diretas gitu Ya mungkin jangan-jangan dari situ ya Jadi mungkin kalau lihat-lihat Kalau misalkan kita lewat platform yang legal nih Oke mungkin kita bayar Tapi disitu ada security lah yang Ya ditawarkan Ya Untuk jaminan supaya data pribadi kita Dan segala macam-macam itu aman Tapi kalau kita lewat yang ilegal ini Kayak tadi tidak ada makan siang gratis Kecuali di jaman Prabowo Itu Akan selalu ada sesuatu yang mungkin Ya ada sesuatu yang dibiarkan kepada mereka Tapi mungkin parahnya disini kita gak tahu apa Persis Kali kita gak tahu Kita gak bisa navigasi ini resikonya disini Gak ada kompensasi yang jelas Gak ada pergantian tukar barang Harga tukar barang yang Yang jelas gitu Di model-model kayak gitu Dan ini berlaku untuk semuanya Tidak ada streaming bola Streaming film Streaming kan banyak tuh sekarang Streaming film juga gratis dan yang lain Itu menggadaikan beberapa hal privacy kita pasti Pasti kok Udah pasti Jadi Ya Ya bagi teman-teman mungkin yang belum bisa nonton Saran saya sih Nonton aja di cafe Banyak banget sekarang Bahkan di misalnya di Jogja di Jakarta Yang nonton bareng-nonton bareng Fungsinya komunitas-komunitas bola Itu kan punya komunitas-komunitas Apa kayak Fans club-fans club gitu Itu mereka biasanya ngadain nonton bareng Yang resmi Yang emang mereka Kalau kamu dateng itu tinggal FDC aja First drink First drink Charge gitu Kamu bayar minuman mungkin 10 ribu 20 ribu Itu better ketimbang Yang kamu nonton gratis Memang agak biaya sih per kali nonton 20 ribu Nah kalau nggak mau ribet Ya lengkanan aja Ya yang resmi gitu Ini bukan yang bermaksud mendorong Atau mengendorse beberapa platform ya Tapi menurutku Itu adalah Apa namanya Kedewasaan kita dalam Menggunakan platform ya Atau Atau Berteknologi ya Dulunya kita cari yang gratis Yang tidak aman Sekarang udah ngerti Ya kita nyari yang lebih Safe gitu Lebih gunakan Itu sih Mungkin ya bisa dibilang Nonton ilegal itu nggak worth the risk Kalau aku bilang iya Karena Ya itu tadi Potensinya Kita nggak bisa ukur Sedalam apa Bahkan bisa aja loh Jangan-jangan nggak sekarang Kita di retasnya Bisa 2-3 bulan lagi Kalau dia Kalau si Apa Pop-pop-pop itu ternyata Terinstal di HP kita Dan lain-lain Terus malah kita jadi nggak sadar Kita nggak tahu Ini gara-gara apa Dan segala macam Udah terlalu lama history-nya Ternyata problemnya adalah Dari link-link Ilegal tadi Maksudku Maksudku kalau HP-nya kalian Udah yang kayak 10 juta 20 juta gitu kan Harusnya langganan 60 ribu ya Gak masalah ya Jadi mendingan Kalau mau turunin Turunin aja HP-nya Setahun langganan 800 ribu Kalau 10 juta dijual Masih Masih satu untuk Langganan nonton bola Ketimbang ini Ini juga berlaku Waktu itu kita pernah ngobrolin Soal aplikasi-aplikasi ilegal juga Persis kayak gini kasus Aplikasi-aplikasi Spotify ilegal Dan lain-lain Itu juga sama bahayanya Oke Berarti ini buat Para smart people Di luar sana Yang fans bola juga Penikmat Bola sama seperti mas adat Ini sebetulnya Kalian adalah Apa ya Demografi yang cukup rentan Sangat rentan Sangat rentan Untuk kemudian itu Diperas ya Iya Diperas dan dimanfaatkan Gitu Jadi hati-hati sekali Urusan streaming-streaming Ini Kalian bisa mendukung Dengan cara-cara lainnya Ya Sekarang Sekarang kan ada Live tweet Nah sekarang yang Terbaru itu Ada orang Yang siaran di YouTube Kan gak boleh restreaming Gambar pertandingannya Ya Jadi live commentary namanya Dia mengomentari pertandingannya Di jam yang sama Ketika pertandingan itu berlangsung Tapi menggunakan bahasa-bahasa Di negaranya Jadi kalau di Indonesia Bahasa Indonesia Dia ngomentarin pertandingannya Kayak Waduh gak masuk lagi nih gimana Tapi orang nonton Live commentary itu Jadi itu salah satu solusi Kalau kita mau menikmati pertandingan Sepak bola Dengan Mendengarkan aja Mereka komentarnya seperti apa Oh ini gak goal ini Ini gak goal ini Kayak zaman dulu Waktu ini gak tau Arsya udah pernah merasakan atau enggak Tapi dulu tuh Nonton pertandingan bola itu Via radio Karena jadi kayak Ini mau bawa bola Passing kesini Gitu gitu Nah makanya kenapa Kenapa ada beberapa Komentator di TV Itu yang kayak gitu modelnya Karena dia emang berangkat Dari zaman dulu Ketika sepak bola itu Disiarkan melalui Suara Jadi dia menjelaskan Ini passing kesini Ini passing kesana Melebar Gitu-gitu Jadi orang meriminajinasi seperti itu Nah itu dilakukan sekarang di YouTube Komenteri Pertandingan-pertandingan Dengan menjelaskan situasi Di lapangan Tapi dia gak nyiarin pertandingannya Iya Dan itu yang nonton Ratusan ribu Ratusan ribu orang yang nonton di YouTube Untuk Untuk menonton orang Berbicara tentang pertandingannya Di waktu yang sama Ketika pertandingan berjalan Jadi Itu fenomena yang menarik Yang pada akhirnya Menurut kamu yang mengedukasi orang juga Kalau kamu gak bisa nonton Nonton aja live commentary-nya di YouTube Gratis Oke Ada yang sponsorin itu Live commentary Oh bahkan ada sponsornya Ada ada sponsornya Gak mau lah Dia live commentary 100 ribu orang Gak ada di tonton sih 100 ribu orang Gede banget Kayak Soal itu kita bisa bahas di lain waktu Tapi Bahwa fenomena itu ada Menurutku Itu salah satu solusi Untuk mengurangi Atau mereduksi Kita Dari menonton pertandingan-pertandingan Yang ilegal Kita bisa tau kok dari mana aja Dan itu seru juga Nontonin orang Komentar sepak bola Karena kita dapet emosinya Dia juga Pasti dia marah-marah Dan lain-lain kan gitu Benar sih Menarik banget ya Berarti memang Kalau tak liat-liat nih Fans bola di Indonesia Berarti memang sebanyak itu ya Banyak-banyak banget Banyak banget Yang nonton live commentary aja Bisa sampai 80 ribu Iya Apalagi yang nonton Apa namanya Siaran legalnya Iya Makanya waktu itu Kayak Kayak Pak Erick Thohir bilang ya Untuk Untuk timnas kita itu Secure nya kita bisa dapet 800 miliar Duitnya Mungkin dalam 2 tahun ya Gitu banget loh 800 miliar itu Untuk sebuah Tapi untuk ukuran Indonesia Itu masih sangat kecil ya Maksudnya untuk Pasar Indonesia yang begitu besar 800 miliar itu kecil Karena kita belum memaksimalkan Banyak aspek ya Mungkin pertandingan-pertandingan Kayak Liga 1 Liga 2 itu Baru dimulai beberapa waktu yang lalu Disiarkan di Di TV ya Dan orang pada akhirnya jadi aware Ternyata banyak pertandingan-pertandingan yang aneh Di Indonesia Curang dan lain-lain lah gitu Karena udah disiarkan live di TV Gak mungkin Eh di streaming application Gak mungkin orang bisa menutupi Bahwa dia tiba-tiba jatuh Atau apapun Karena udah live sekarang semua Iya betul betul Mengindustrikan sepak bola itu Sebenarnya mendorong transparansi Dari pelaksanaan pertandingan itu Dan akan bikin Liganya menjadi Jadi industri Atau sepak bola Indonesia jadi industri Kalau sekarang kan kita masih Semi-semi gitu ya Pendanaannya ada yang Pendanaan sepak bola di Indonesia itu Ada yang masih disupport oleh Seseorang dua orang Yang memang suka bola aja Kalau nanti harapannya kan ya Supporter yang bayarin Supporter yang beli jersey Supporter yang beli tiket pertandingan Supporter yang langganan Apa namanya Streaming application Beli merchandise dan lain-lain Kalau itu udah hidup Aku pikir sepak bola Indonesia sih Salah satu yang paling besar ya Di dunia ya Kalau ada jumlah aja Kalau Amerika kan gak suka bola tuh Ya Football mereka kan Mereka American Football kan yang paling besar Itu gila banget sih Itu memang udah kayak Kalau istilahnya Kalau American Football di Indonesia itu Di Mereka berani mengadakan pertandingan di hari Minggu Dimana Hari Minggu itu adalah hari suci bagi Umat Kristen kan gitu Itu udah kayak menggeser Menggeser nilai-nilai religisitas tuh Jadi sudah di level itu Kalau di Indonesia kan Kalau lebaran puasa kan libur ya Masih Nah kalau industri udah gede Bisa jadi digeser Itu indikator yang paling Extreme nya gitu Tapi kita masih jauh dari situ Oke berarti Ini teman-teman smart people Kita udah banyak bicara nih Soal streaming bola Bola legal Versus Ilegal Dengan segala pros and cons nya Tapi tadi kata Mas Adat Pada akhirnya memang fase ya Mas ya Fase Dan harapannya sih Para smart people juga Yang mungkin Masih melakukan streaming ilegal Bisa bertransisi Ya pelan-pelan Melakukan pendewasaan teknologi gitu ya Dan kemudian bisa Memilih opsi-opsi yang Legal Yang jauh lebih safe Yang minim lah risikonya Untuk Para smart people sendiri Setuju Mungkin Mas Adat Boleh kasih Saran dan rekomendasi nih Buat teman-teman kita Yang mungkin memang masih Melakukan streaming ilegal Mungkin ada Apa ya Advice nih Sebagai seseorang yang sudah Bertransisi Iya betul Sudah lebih dewasa Dalam ber teknologi Mungkin menurutku Teman-teman lebih baik Nge-pulin uang Nge-pul atau mengumpulkan uang Untuk nonton streaming yang legal Atau pertanyaan-pertanyaan legal Satu bisa nonton bareng Atau dua join sama temen Kan jadi jauh lebih ringan Kalau nonton bareng Ya kalau suka sama tim yang sama Ya langgaran aja berdua Bayar berdua Jauh lebih ringan Jadi dari 60 ribu bisa 30 ribu Atau bertiga jadi 20 ribu Meskipun aksesnya cuma satu Tapi kan satu kali kan bisa berganti-ganti Ini sebenernya nggak diperbolehkan Sama aturan Aturan aplikasinya Tapi itu way lah Itu jauh lebih wise buat kita Jauh lebih bijak untuk kita nonton Kedua mungkin Berikutnya mungkin soal Bahwa di Apa namanya Di streaming-streaming yang ilegal Itu Banyak kerugiannya pasti Tidak di masa ini Bisa jadi di masa depan Jadi teman-teman harus Harus mulai memiliki mental Kalau kita mau nonton ya kita bayar Ini sama kayak kita nonton film Sama kayak kita langganan Platform music dan lain-lain Kalau kita mau menikmati sesuatu Ya kita bayar Supaya apa? Supaya industriya tumbuh Supaya industriya tumbuh Seperti sekarang kalau kita nonton film Ya kita lihat film-film Indonesia Misalnya dalam konteks film Orang udah mau nonton film di bioskop Film Indonesia Dan bayar Dulu orang males banget Sekarang industriya udah tumbuh Dengan industriya tumbuh Kita dapat tontonan lebih bagus Dan lain-lain Nah itu tuh pasti akan jadi siklus lah Kalau industriya tumbuh Pasti semua segala sesuatunya Jadi lebih bagus Kalau diatur dengan benar sama negara Jadi teman-teman kalau mau support Sepak bola Indonesia Mau support sepak bola di luar Lebih seru Ya kita bayar Kita harus Mulai contribute Kepada industri ini Kepada entertain ini Kepada hiburan ini Jadi Jangan pernah merasa Ketika mendapatkan streaming gratis Itu gak ada sesuatu yang kita bayar Ada banyak data pribadi Keamanan data dan lain-lain Itu sih Oke Mas Adat Terima kasih banyak Thank you Masya Semoga para smart people Tadi sudah mendengar saran dan advice Dari Mas Adat Dan bisa mulai menerapkannya Ya Oke para smart people Terima kasih banyak Karena sudah mendengarkan episode kali ini Sampai selesai Sampai ketemu di episode selanjutnya Kita ngobrol delete Dadah